Back from the dead Madura United FC terus mematangkan persiapan untuk menghadapi putaran kedua kompetisi Liga 1 Indonesia 2022 per 2023 Laskar Sapeh Kerap sudah kembali mengeber latihan sejak tanggal 27 Desember tahun 2022 Pelatih Madura United, Fabio Levundes, mengakui timnya memang memulai latihan tidak terlalu jauh dari pertandingan terakhir di putaran pertama Di laga terakhirnya, Madura United FC ditahan imbang kalah menjamu Rans Nusantara FC pada tanggal 23 Desember tahun 2022 Kita tidak punya waktu latihan saat menghadapi jadwal padat kemarin Sehingga, kami menilai lebih baik memulai latihan lebih awal terutama dari aspek fisik dan taktik, ungkap Levundes Sekuat Laskar Sapeh Kerap hanya dapat jatah libur dua hari, yakni Natal dan Tahun Baru Pergantian tahun menjadi momen untuk berefleksi diri dan menyusun resolusi Hal itu juga dilakukan oleh penyerang senior, Beto Goncalves Di usia yang tak lagi muda, Beto menyebut ambisinya untuk menjadi yang terbaik masih belum padam Akan tetapi, saat ini ia lebih bijaksana dalam memenuhi ambisi pribadinya dan mengedepankan target bersama Bila dilihat dari cara bermain, Beto Goncalves saat ini yang lebih banyak mencetak asis Bermain sebagai penyerang tengah, ia membukukan 3 gol dan membuat 4 asis dari 16 penampilannya Tahun ini beda dengan tahun lalu, saya tahun lalu masih sering main Sekarang pelatih kadang-kadang rotasi saya biar istirahat, ujar pemain yang menjadi WNI pada 2018 itu Beto kini juga tak terlalu berambisi untuk mendapatkan jam terbang maksimal Ia memercayakan rotasi dan jam main kepada pelatih sepenuhnya Di setiap pertandingan ia menegaskan selalu siap memberikan penampilan maksimal Namun, jika pelatih merasa ada pemain yang lebih baik, maka ia tidak keberatan untuk memberikan posisinya Antusias dalam gebrak latihan sekuatnya, bukan tak ada alasan bagi Fabio Karena laga tunda Barito Putera VSPSM Makassar di BRI Liga 1 2022 Bisa jadi momentum pasukan Bernardo Tavares menjauh dari bayang-bayang Bali United dan Madura United Sedangkan penundaan kedua laga Barito Putera VSPSM Makassar di BRI Liga 1 2022 Terjadi saat kompetisi dihentikan imbas tragedi maut di Stadion Kanjuruhan Malang Laga Barito Putera VSPSM Makassar di BRI Liga 1 2022 Tentu bisa jadi momentum Juku Eja menjauh dari bayang-bayang Bali United dan Madura United Koleksi poin PSM Makassar, Bali United, dan Madura United saat ini diketahui sama-sama 33 poin Maka dari itu sekuat Laskar Sapeh kerap terus berbenah, menatap putaran kedua nanti Tonton terus kanal Youtube Info Bola83, hanya di seputar sepak bola Indonesia Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih, sampai jumpa